selamat datang di channel ayah suka masak assalamualaikum apa kabar sobat semua kali ini ayah akan membuat dimsum dan ternyata adonannya bisa buat macam-macam kita simak cara pembuatannya ya sobat ya ini ayah siapkan 800 gram ayam bagian dada ini saya beli satu kilo setelah dihilangkan tulangnya jadi 800 gram ya teman-teman ini akan saya chopper jadi testurnya tidak terlalu halus hasilnya seperti ini teman-teman ya ini 800 gram saya blender atau saya chopper dua kali ya teman-teman ini enggak cukup selain ayam ini juga saya chopper udang yang sudah saya kupas bersih ini saya beli 250 gram atau seperempat setelah dikupas sekitar jadi 150 jadi total ayam dan udang ini sekitar 950 gram atau satu kilo kurang sedikit ya untuk bumbunya ini saya siapkan minyak wijen ini saya tambahkan 3 sendok ditambah lagi lebih enak nggak apa-apa teman-teman ya untuk kecap asinnya 2 sendok ini tepung kanji tepung tapioca tepung sagu boleh ya atau maizena juga boleh nih 8-10 kemudian 2 sendok tepung terigu ini 1 sendok gula pasir 2 sendok teh garam ini pakai ukuran sendok teh ya ini lada bubuk saya pakai 1 saset ini 3 gram ya teman-teman kemudian kaldu jamur nih saya pakai 2 sendok teh ya dan ini kecap tadi kecap asin dan minyak wijen kita tambahkan daun bawang yang sudah kita iris kecil-kecil kemudian saus tiram ini saat tambahkan satu saset kemasan itu ya teman-teman ini bawang putih di sekitar 7 siung saat cincang halus kemudian saya tambahkan ini wortel parut pakai parutan keju ya setelah itu kita campur sampai rata teman-teman setelah rata seperti ini ya tambahkan disini saya tambahkan 2 butir telur ini kita aduk lagi dan ini nanti adonannya jadi lembut ya teman-teman kita aduk sampai rata hasilnya seperti ini dan adonan ini teman-teman bisa untuk macam-macam ya nanti yang pertama kali akan saya buat ini dimsam ya ini saya pakai kulit bangsit seperti ini yang segi 4 ya teman-teman kotak ini akan saya hilangkan pojok-pocoknya ya sudutnya ya caranya seperti ini ini nanti akan lebih bagus ya ininya tampilannya jadi nggak ada yang lebih panjang atau mungkin ada yang lebih pendek jadi rata untuk pembentukan dimsam ambil satu lembar kulit bangsit kemudian taruh sekitar satu sendok makan diatasnya kemudian kita bikin kerucut seperti ini ya teman-teman pakai tangan dimasukkan ke dalam rongganya ini genggaman aja seperti ini kemudian penuhi yang bagian yang belum terkena adonan ya ya seperti ini teman-teman teman-teman kemudian tambahkan diatasnya wortel parut seperti ini teman-teman kita ulangi sekali lagi ya teman-teman ambil satu lembar tambahkan satu sendok kemudian dibikin kerucut seperti ini tambahkan bagian yang belum terkena terkena adonan ya maksudnya jangga nanti akan lebih padat dan menempel bagus seperti ini ya semua sisi kulitnya kemudian kita siapkan alat untuk mengukus ya teman-teman olesi dulu pakai minyak goreng agar nanti tidak lengket sambil kita masak nunggu mendidih kita masukkan kita masukkan yang sudah jadi ya seperti ini ya kita penuhi sesuai dengan kapasitas pancinya ya teman-teman lalu kita tutup kita masak dengan api sedang saja sekitar 30 menit setelah hampir matang seperti ini teman-teman sebelum kita angkat kita olesi terlebih dahulu pakai minyak wijen ya teman-teman agar aromanya lebih wangi dan khas setelah itu siap kita angkat ya hasilnya seperti ini teman-teman makan dengan sausnya tambah nikmat teman-teman untuk sausnya nanti kita bikin sendiri ya kemudian ini sisanya akan saya buat pangsit rebus ya teman-teman ini saya pakai kulit pangsit yang masih ada sudutnya kemudian tambahkan di tengahnya sedikit saja adonannya kemudian kita bentuk seperti ini teman-teman siapkan air untuk lemnya ya kita ulangi ya ambil kulit pangsit yang masih ada sudutnya tambahkan sedikit adonan di tengahnya kita kasih air di sisi kanan kirinya kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman langsung dibikin corongnya oke teman-teman setelah itu kita panaskan air sampai mendidih tambahkan minyak kemudian yang sudah jadi kita rebus teman-teman ya kita masukkan beberapa pangsit yang sudah kita bentuk sesuai dengan kapasitas pancinya ya teman-teman setelah mengambang seperti ini pangsitnya itu tandanya sudah matang kita angkat kita tiriskan ya ya bentuknya akan tetap seperti ini ya teman-teman ini matang sempurna ini kita tiriskan kalau ingin dibikin sob langsung kita tambahkan kuahnya ya ya ini penampakannya bisa di frozen kan ya teman-teman kalau mau bikin tinggal ambil beberapa dan sebagian yang tidak saya rebus ini saya goreng ya teman-teman nanti jadinya pangsit goreng ya kita goreng dengan minyak yang agak panas dengan api kecil saja nanti tidak gosong kemudian kita balik setelah kuning seperti ini tinggal kita angkat ya ini hasilnya boleh kita nikmati dengan saus cocok saus sambal ya ini jemilan yang enak sekali teman-teman ya demikian teman-teman cara ayah membuat dimsum pangsit rebus dan pangsit goreng selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum